Bantu? Maaf, aku mengganggu, Miss Yuli. Saya mau tanya. Sebelumnya, terima kasih. Saya mau tanya. Ini kan saya finish-nya habis visa tanggal 30 Maret ini. Saya keluar itu tanggal berapa, Miss? Apa minggunya itu dihitung apa enggak sih gitu, Miss? Kenapa enggak tanya majikamu langsung, Mbak? Majikamu saya juga tanya-tanya. Saya tanya agen, agen nyirim foto, suruh jelasin ke majikan. Saya bingung, tadi pagi saya telpon, Miss tapi enggak keangkat. Aku minta tolong kasih tahu majikan gitu loh, Miss. Oke, sebentar, sebentar. Saya itu tidak boleh ngobrol sama majikamu loh, Mbak? Itu tanggung jawab agenimu, sayang. Enggak bisa bantu. Ngomong, apa namanya, Miss itu tiketnya terus 14 harinya gitu, Miss. Bukan, bukan, sebentar, 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 sebentar. Kecuali agenmu tidak tanggung jawab, Mbak. Kecuali agenmu lari atau agenmu seperti apa. Saya itu enggak boleh melebihi otoritas agen. Itu kan agen yang harus menjelaskan saya. Loh, saya ini siapa? Loh, ditakui majikamu, aku bisa coba coba. Halo? Saya itu siapa? Saya bukan agen, saya bukan staff, saya bukan KJRI. Ayo, saya siapa? Saya sebagai temanmu. Benar enggak? Yang bertanggung jawab atas kamu itu agenmu. Kalau agen enggak mau jelaskan, suruh lapor ke KJRI. Itu baru benar. Lah, saya ngobrol langsung, kecuali kalian bermasalah ya. Kecuali kalian bermasalah dan kalian tidak mampu mengendalikan emosi, terus meminta saya menjelaskan. Lah, ini enggak ada masalah ya, Jok. Paham enggak maksudku? Gitu ya, Wins. Ya, enggak. Enggak, kamu mengiranya saya ini sok tahu gitu lho. Kecuali majikamu ngomong, kamu jelasin ke majikan-majikan, enggak bisa bahasaku tau ini enggak mau ngelam-ngelam translate apa yang aku mau. Itu enggak apa-apa. Aku mau ngomong-ngomong telpon majikamu ya salah lho saya. Paham enggak maksud saya? Paham. Nah, ya kita itu punya aturan dan adat istiadat yang kita harus menghormati orang lain. Ya, enggak bisa lho HWDW ngomong. Ujuk-ujuk aku telpon majikamu ya digasai wong aku. Jok. Bukan Miss Yuni yang mau telpon. Saya yang telpon. Saya telpon Miss Yuni. Terus Miss Yuni bantu saya ngomong sama majikan gitu lho. Ngerti? Tapi kamu harus jelasin dulu siapa saya. Siapa posisi saya. Saya tuh sering didampret majikan. Gara-gara saya ambilani kalian, terus saya jenis majikannya tako. Leku ini sopoh. Leku saya temannya dia. Leku temannya dia. Emangnya kamu tahu siapa? Siapa? Jadi sebelum ngasih nomor saya ke majikan atau ngasih nomor HP saya ke majikan, kamu harus jelasin. Tadaya, ini orang Indonesia ingin ngobrol bapakmu. Soalnya kan ejen enggak jelas. Ini orangnya gelem bantu aku jelas. Ini enggak apa-apa. Ngerti? Gitu ya. Iya, ada aturan nih sayang. Ujuk-uduk-uduk. Dan aku enggak tahu siapa kamu. Ini yang pertama. Dan kedua, perjanjian kalian seperti apa, saya enggak tahu. Nah, kenapa saya lebih memilih kalian untuk berbicara dengan ejen? Kan ejen tahu. Ejen kan ngerti, gue kisah apa? Bagaimana kamu dan sehari-harinya seperti apa, kapan masuk, eh kapan keluar, kan saya enggak tahu. Dan kalau kamu nyuruh saya yang jelaskan, kamu harus WhatsApp semua datamu dulu ke aku. Sehidatnya aku tahu. Gue kisah masuk majikan, ini tahun pertama, kedua, atau baru pertama kali, atau kedua kali, kan aku saya enggak tahu. Iya. Ojo, kamu bisa menjelaskan, kamu bisa mentok. Ejenmu enggak mau jelaskan. Baru saya mau menjelaskan. Jadi saya itu yang terakhir. Enggak tahu saya kalau harus membantu. Ya. Ejennya cuma giving foto tuang, saya juga bingung gitu, menggelasinya gimana gitu. Lah kamu fotonya bisikannya majikan apa, Rung? Sudah, tadi pagi dia tanya. Terus kan, apa namanya, yang setelah 14 hari ini, terus aku ngasih kamu gimana gitu. Aku bilang, terus tiketnya, uangnya berapa. Dia kan, saya ganti uang gitu loh, mis. Dia tuh ke Ejen yang enggak tanggung jawab. Ini ngelulan aku. Faham enggak maksudku? Kamu dari situ berapa tahun? Dua tahun, mis. Terus visa terakhirmu kapan? Tanggal 30, mis. Tanggal 30 bulan? Ini, Maret, 3. Oke. Terus kamu mau keluarnya tanggal berapa? Saya pinginnya itu tanggal 14. Apa namanya? Sebelum visa habis, saya enggak keluar gitu loh, mis. Kan tanggal 30 tuh visamu habis? Iya, iya. Jadi kamu keluar tanggal 30? 14 hari sebelum visa habis. Berarti kamu tidak punya cuti tahunan? Berarti kamu tidak punya cuti tahunan? Iya. Tapi tadi, masjid kan bilang, tanya, kalau keluar tanggal 30 bisa. Saya jawab bisa. Saya bilang kayak gitu. Kalau kamu keluar tanggal 30, kamu tetap dapat gaji dan juga cuti tahunan? Iya. Sudah jelas nih, Maret, disini. Ada lagi yang pingin kamu pertanyakan? Terus kalau 14 kan saya enggak dapat cuti tawanan. Betul. Ini, Maret, keluar. Nah, terus ini kan bulan ini saya gajian tanggal 5. Nah, sisanya itu, harian itu dikasih perharinya ya, mis. Betul. Oh, oh, oh. Jadi, kalau kamu keluar tanggal 14, kamu tidak punya cuti tahunan, tapi kalau kamu keluar tanggal 30, kamu punya cuti tahunan dan gajimu. Serta tiketnya. Tiket berapa banyak? Saya tidak tahu. Kalian bisa lihat. Kira-kira, kalau sekarang ini, antara 2.000 sampai 3.000. Satu kali jalan. Dan uang perjalanan 100. Iya. Iya, Maret. Ada yang lain lagi? Oke. Nanti kalau itu, ada yang saya pertanyakan, telefon Miss Jumi lagi. Saya tidak bisa janji, karena banyak yang telpon. Sekarang saya sudah jelaskan loh. Sekarang saya sudah jelaskan. Paham belum sekarang? Sudah jelas. Paham. Dan ini ada rekamannya. Kalau kamu masih belum jelas lagi, nanti cari lagi nih, masuk YouTube sama Facebook. Terima kasih, Miss. Agentnya nggak tanggung jawab, Mbak. Agentnya nggak tanggung jawab, Mbak. Cuma kirim surat, cuma kirim foto aja. Tadi pagi aku, saya tuh udah telpon agent gitu. Udah ngobrol gitu. Paham dia belum? Tahan, saya nanti kirim foto aja gitu. Foto kirim ke Cece, kasih lihat ke kamu. Dia bilang kayak gitu. Lah, ini aku yang malah gudu agent, gudu opo-opo, jadi pusat pertanyaan dari kalian. Tapi nggak apa-apa, selagi saya masih ada waktu. Iya, terima kasih. Bantu saya doa, agar saya tetap sehat. Amin, amin. Sehat selalu, Miss Yuni. Selamat berkati. Amin, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Oke, oke, saya jelaskan sekali lagi. Kalau kamu keluar lebih awal, kamu tidak punya cuti tahunan dibayar. Kalau kamu keluar pada akhir visamu, kamu punya cuti tahunan yang dibayar. Oke, buat teman-teman di luar sana, saya kadang-kadang ingin berkata kasar dan sadis, karena ternyata di luar sana itu memang banyak agent yang nggak mau diriwui di hari-hari terakhir. Padahal ini kan sebenarnya uang. Kalau kamu melayani cecah ini dengan baik, dia finish kontrak, dia akan cari kamu lagi. Ya, hari ini dia meninggalkanmu, dia mencari agent lain. Tapi suatu saat, kalau agent baru itu tidak baik, dia akan kembali padamu. Artinya adalah, orang-orang yang bermasalah itu adalah bisnis. Kalau kalian mau pakai bisnis, jadi orang-orang bermasalah itu, oh oke, agentku ini pelayanannya bagus. Suatu saat dicari. Terima kasih.